Pemirsa sidang kasus tabrak lari yang menewaskan masih switch anjur dengan terdakwa sugeng guru Gautama berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu saat kuasa hukum meminta jaksa menghadirkan saksi kompol D. Beginilah kericuhan sidang kasus tabrak lari yang menewaskan masih switch anjur selfie Amalia dengan terdakwa sugeng guru Gautama di pengadilan negeri Cianjur, Jawa Barat. Awalnya sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari keluarga terdakwa berjalan lancar. Namun saat sidang agenda pemeriksaan terdakwa oleh majelis hakim, kuasa hukum terdakwa menolak karena sesuai kesepakatan bahwa persidangan kali ini menghadirkan saksi utama yakni kompol D. dan istri sirinya yakni Nur. Perdebatan pun terjadi antara kuasa hukum terdakwa dengan majelis hakim. Dan kuasa hukum memutuskan untuk work out saat majelis hakim tetap memutuskan pemeriksaan terdakwa. Suasana semakin memanas saat keluarga terdakwa masuk ke area persidangan dan mendekati majelis hakim. Menurut kuasa hukum terdakwa, pihaknya meminta kepada majelis hakim saksi kompol D. dan Nur sebagai saksi utama bisa dihadirkan menjelang 20 hari majelis hakim memberikan putusan kepada terdakwa. Kuasa hukum menilai saksi utama dari kompol D. dan Nur nantinya bisa memberikan keadilan kepada terdakwa. Kami melihat sidang, mungkin rekan-rekan juga bisa melihat, menyaksikan sidang pedang ini, luar biasanya dipertontonkan, keseberang-urangan, yang kadang kami pun juga udah gak bisa berkata-kata apa lagi. Yang kami minta itu adalah keadilan. Apa keadilannya? Karena yang kami minta, bahkan dari awal itu faktanya saksi kompol D itu kami minta dihadirkan. Bahkan kami sudah menyurati. Kami sudah memberikan suratnya kepada majelis hakim. Hari ini ada 19 institusi terkait permintaan kami ini sudah kami mintakan. Kenapa perlu dihadirkan? Saksi-saksi kompol D ini. Karena dalam setiap persidang, orang ini diserahkan. Sementara itu majelis hakim akan melanjutkan sidang pada selasa besok dengan agenda pemeriksaan terdakwa.